Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ari Firmansyah, NIM 4211901012 Di sini saya akan mempresentasikan pengaplikasian pada mesin jenset Atau yang disebut dengan generator set Apa itu generator set? Generator set atau jenset adalah sebuah perangkat yang terdiri dari Satu mesin dan kedua generator Mesin atau engine berfungsi sebagai pre-mover atau penggerak utama Sedangkan generator adalah sebuah kumparan yang terbuat dari tembaga Yang terdiri atas stator dan rotor Stator yaitu kumparan statis Sedangkan rotor yaitu kumparan berputar Mesin berfungsi sebagai pemutar generator Sehingga menghasilkan induksi elektromagnetik Untuk menghasilkan listrik Yang ini adalah mesin yang biasa dipakai oleh rumah kita Yang berharus di tangan 220 volt Sedangkan yang ini yaitu jenset di industri Bisa jadi sebesar 380 volt Lalu mesin dari jenset dapat mengubah tenaga mekanis menjadi tenaga listrik Mesin pembangkit listrik ini menggunakan solar Atau bensin sebagai bahan bakarnya Tenaga mekanis di generator diubah menjadi tenaga listrik Melalui proses induksi elektromagnetik Generator ini telah mendapatkan energi mekanis dari primovor atau penggerak utama Primovor atau penggerak utama adalah mesin Yang berfungsi untuk menghasilkan energi mekanis Yang nantinya energi mekanis tersebut digunakan untuk memutar rotor generator Pada mesin jenset generator terpasang pada satu poros dengan motor diesel Manfaat jenset yang ada di Indonesia Yang pertama yaitu sebagai segi ekonomi Segi ekonomi yaitu untuk menunjang aktivitas produksi di saat listrik yang diseluruhkan oleh LN Padam atau MAPI Lalu yang kedua dari segi kelistrikan Jadi segi kelistrikan ini yaitu untuk mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi energi mekanik Kemudian mengubah arus DC menjadi arus AC Atau sebaliknya yang digunakan untuk menyalakan listrik Karena ketika segi kebutuhan Tidak ada energi listrik yang cukup memadai untuk keperluan Misalnya ada acara hajatan Ada acara ulang tahun dan sebagainya Yang keempat yaitu dari segi fisika Yaitu mengubah tegangan yang dihasilkan oleh bahan bakar yang tersedia Lanjutnya kita akan bahas lebih lanjut tentang generator Generator adalah mesin yang mengubah energi kinetik atau gerak menjadi energi listrik Perlu yang kedua, generator menghasilkan arus listrik induksi dengan cara memutar kumparan Di antara celah kutub utara teratan sebuah magnet Jika kumparan diputar, jumlah garis gaya magnetik yang menembus kumparan akan berubah-ubah Sesuai dengan posisi kumparan terhadap magnet Perubahan jumlah garis gaya magnetik inilah yang menyebabkan timbulnya gaya gerak listrik Atau GGL Induksi di ujung-ujung kumparan sehingga menghasilkan energi listrik Baru ada pun berapa jenis generator Ada dua jenis generator Yaitu generator AC maupun generator DC Generator AC kita tahu bahwa AC adalah arus berbalik Atau disebut juga dengan alternator Baru sedangkan yang kedua adalah generator arus searah atau DC Generator arus searah atau DC yaitu Kita tahu bahwa di listrik dia punya arah Lalu perbedaan dari generator AC dan generator DC Terletak pada bentuk cincin yang berhubungan dengan kedua ujung kumparan Pada generator AC terdapat dua buah cincin Dengan tiap cincin berhubungan dengan tiap ujung kumparan Pada generator DC terdapat sebuah cincin yang terbelah di tengahnya Yang dinamakan cincin belah atau komutator Prinsip kerja dari generator AC Yang pertama Perhatikan prinsip kerja pada suatu kumparator Al-Supra Bali Ada gambar ini Lalu ujung-ujung kumparan yang berada dalam medan magnetik Terhubung pada cincin satu dan cincin dua Yang ikut putar tiga kumparan Cincin-cincin tersebut terhubung dengan sikat karbon A dan B Kedua, sikat karbon ini tidak ikut putar bersama cincin pada kumparan Ketika kumparan berputar terjadi arus listrik induksi pada kumparan Arus induksi ini mengalir melalui sikat karbon sehingga lampu menyala Dia diperputaran di sini Dengan ditarik oleh dua buah magnet Terjadi perputaran Lalu saat posisi kumparan berlurus terhadap arus medan magnetik Arus induksi berhenti mengalir sehingga lampu padam Beberapa saat setelah kumparan melanjutkan putarannya Arus listrik induksi kembali mengalir dalam kumparan Tetapi dengan arus berbeda sehingga lampu kembali menyalah Renator arus berbalik menghasilkan arus berbalik yang didamakan arus AC Grafik arus berbalik yang dihasilkan renator arus berbalik dapat dikisikan pada gambar Oke jadi gini Ini adalah arus AC Dia berbalik Kenapa? Karena kita mengikuti dari grafik ini Dari mulai start ya Dari atas terus ke bawah Terus ke atas Terus ke bawah Sampai menyalahkan waktu Sedangkan arus DC Dia punya arah saja Atau atas saja Atau bawah-bawah saja Oke Lalu untuk bagian Perhatikan pada prinsip generator Arus searah pada gambar di atas Nah ini arus searah Generator arus searah hanya memiliki satu jincin yang terbual di tengahnya Yang dinamakan komutator Salah satu belahan komutator selalu berpolaritas positif Dan belahan komutator lainnya berpolaritas negatif Hal ini menyebabkan arus listrik induksi yang mengalir hanya memiliki satu arus saja Yaitu dari komutator berpolaritas positif Menuju sikat karbon ke lampu Dan kembali ke monitor berpolaritas negatif Terus arus listrik yang menghadir dalam satu arah saja Jadi namakan arus listrik searah Atau DC Oke ini adalah prinsip kerja Genter DC Yaitu arus listrik yang mengalir Dalam satu arah saja Kita akan baca grafiknya dari Prinsip kerja Genter DC Yang saya bilang tadi Jika arusnya searah Atau AC Dia naiki atas dan bawah Perbedaannya disini saja Jika dia DC Dia mengikuti searahnya saja Bisa di atasnya saja Di grafik ini Lalu bisa di bawahnya saja Oke lanjut Oke untuk rangkuman komponen generator Pertama bagian yang pertama Dinamakan protor Yaitu bagian-bagian generator yang bergerak Seperti kumparan Dan cincin konduktor Yang kedua Dinamakan protor Yaitu bagian-bagian generator yang tidak bergerak Seperti magnet dan sikat Mesin Lanjutnya itu mesin Atau pre-mover Ada beberapa jenis jenis yang biasanya digunakan oleh masyarakat Termasuk Termasuk Manfaat masing-masing Sebagai berikut Yang pertama ada Jenset diesel Yang kedua jenset portable Yang ketiga jenset solar Dan keempat jenset gas Oke Jenset diesel Yang pertama jenset diesel Jenset mesin ini Disering disebut dengan Mesin pembangkit listrik Mesin ini banyak digunakan oleh banyak orang Karena mempunyai kapasitas Daya yang cukup besar Untuk kapasitas outputnya Bervariasi Mulai dari 5 kilowatt Atau Atau 5.000 watt Sampai dengan 2 mikro volt Atau 2.000 watt Eh salah 2 megavolt Mikro kecil ya 2 megavolt Atau 2.000 watt Dari beberapa jenis generator Generator diesel adalah Yang paling populer Di lingkungan komersil Mesin diesel ini Bekerja dengan Prinsip kombinasi Antara mesin pembakaran diesel Dengan sebuah generator listrik Nah Ini adalah contoh Dari jenset-jenset diesel Yang banyak dimanfaatkan oleh orang Banyak Oke Selanjutnya yaitu Manfaat Genset diesel Yang pertama untuk Rumah tangga Rumah tangga ini Itu untuk menyediakan listrik Untuk non-industri Termasuk Seperti tempat kerja Bahkan Arus listrik Dapat disupai Saat terjadi Pemalaman listrik Karena Gagalan jaringan Maupun pencana alam Baru yang kedua Hidup tahan lama Yang diesel Memiliki cedahan Yang mampu hidup Lebih lama Dibandingkan Dengan generator Bertenaga Hal ini Terjadi Karena mesin diesel Memiliki desain Yang lebih baik Dari mesin Oke Yang kedua Yang memiliki Dorsi Yang ketiga Relatif mudah Dalam perawatan Menurutin ya Sedangkan Untuk kekurangan Mesin ini Suaranya yang bising Sehingga Mengganggu Tetangkat penggeng lain Lalu yang kedua Mesinnya sangat besar Sehingga menjadi berat Harus menahan Kompresi Detaran Penghidupan awal Yang juga berat Karena kompresi Yang tinggi Lalu semakin besar Maka dimensi Mesin diesel Akan makin besar Kondumsi Bahan bakar Dengan jenis Minyak relatif Mahal Dibandingkan Mungkin listrik Yang menggunakan Bahan bakar Seperti gas Dan batu bara Oke Lanjutnya Genset portable Jadi Genset portable ini Berapakan khusus Digunakan Untuk odor Biasanya Rater portable ini Digunakan Untuk konsermusi Bahkan Perkemahan Yang Diadaikan oleh Pramuka PMR Atau kegiatan Kegiatan Pemberhubungan Di sekolah Ini Manfaat dari Mesin diesel Pertable Yang pertama Itu jelas ringan Dan mudah Dipindahkan Dimana saja Lalu Genset portable Tersedia Dalam berbagai profil Ukuran Dengan output Daya Yang bervariasi Mudah Untuk disurang Tenang Dan dapat Diandalkan Tidak Memerlukan Ruang Menyimpan Terus Yang Ketiga Janset solar Janset solar Disebut High speed Diesel Kata solar ini Banyak Dijumpai Di atas rumah Dengan Pempatannya Yang ditambahkan Dengan solar panel Solar panel ini Untuk menambahkan Listrik Yang berada Di rumah kita Lalu Dengan Selsurya Selanjutnya Janset ini Digunakan Untuk Membantu Dalam Pengoperasian Selatan Yang membutuhkan Daya listrik Yang sangat tinggi Selain itu Penggunaan Janset solar Juga Biasa digunakan Pada sistem asli Namun Pada penggunaan Janset jenis ini Juga dapat Digunakan Sebagai Tenaga Listrik Ada pun Manfaat Janset solar Terutama Memberikan Rasa aman Saat digunakan Karena Rasa aman Tersebut Tidak Memiliki Fusi Jendekan Janset Janset Tadi Janset rumah Itu memiliki Fusi Fungsi Dan Cara kerjanya Bersama Saja Seperti Sepeda Motor Selanjutnya Selain itu Selama Penjagaan Keamahan Selamatan Terdapat Terponomi Serta tidak ada Bagi Gunakan langsung Sehingga Janset aman Dikunakan Untuk itu Janset sebaiknya Dihisapkan Di luar ruangan Yang memiliki Surkulasi udara Yang baik Berarti Maksudnya Yaitu Dia Mengeluarkan Atau Menghisap udara Dari luar Sehingga Sehingga Surkulasi udara Yang Dihisap Maupun Dikeluarkan Tidak Mengganggu Penampasan Pada manusia Lalu Selanjutnya Sebab Janset Mengeluarkan Anak Nih Seperti Tadi Mengeluarkan Asap Karbon Noksida Yang dapat Mengakibatkan Kematian Penggunaan Jansetnya Bisa Menggunakan Gerjam Jang Dapat Fungsi Dengan Baik Bahkan Lebih Awet Jika Janset tersebut Rajin Kita bersihkan Dan Dijaga Agar Jauh Dari Debu Maupun Katoran Lain Selanjutnya Bahan Bakarnya Mudah Ditemih Dan Terjangkau Yaitu Solah Selanjutnya Itu Janset gas Gas Janset gas Janset gas Ini Sudah Menggunakan Gas Sebagai Bahan Bakar Gas Yang digunakan Untuk Janset ini Adalah Gas Hasil Olahan Dari Gas Bumi Baik Yaitu Diolah Oleh Sebagai LPG Atau CNG CNG Ini Saya Kurang Tahu Ya Lalu Janset gas Ini Sudah Banyak Digunakan Untuk Keperluan Rumah Tangga Dan Digunakan Ketika Mati Lampu Terjadi Oke Mungkin Itu Saja Presentasi Dari Saya Apabila Ada Kekurangan Mandi Makan Saya Akhiri Wabillahi Topik Wadidah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tengah Tengah